Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Richa Cemeny Dewi Dari D3 Perawatan Dengan NIM 2 11701085 Di video ini saya akan membahas Tentang sejarah dari perawat Prolensi Tetzin Gel Prolensi Tetzin Gel Akhir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florens, Italia Prolensi Tetzin Gel Seorang perawat, lopor, modern Penulis dan ahli statistik Sejak kecil Netin Gel sudah cukup pandai Ayahnya menaruh minah khusus pada pendidikan Dan sejak usia muda Netin Gel sudah aktif dalam Filantropi melayani orang sakit Dan miskin di desa dekat dengan lahan milik Ayahnya Ia memandang panggilan khususnya Sebagai mengurangi penderitaan manusia Perawatan tampaknya merupakan Kutu yang cocok untuk melayani Tuhan Dan umat manusia Keluarga merasa kerawaratan Dan tidak senang saat Netin Gel Ingin menjadi perawat Bahkan keluarganya melarang Untuk mengikuti pelatihan perawat Karena menurut keluarganya Kegiatan itu tidak pantas Untuk seorang yang bertumbuh tinggi Meski ada keberatan dari keluarga Pada tahun 1850 Netin Gel mendaktarkan diri Di Institution of Protestant Diagnosis Di Kaiser Schwedt, Jerman Lama dua minggu pelatihan pada Juli 1850 Dan sekali lagi selama tiga bulan pada Juli 1851 Di sana ia belajar keterampilan perawatan dasar Pentingnya pengamatan pasien Dan nilai organisasi rumah sakit yang baik Lewat koneksi sosial Netin Gel menjadi pengawas Intuition For Sick Gentle Woman Atau Governances Di Distressed Situation Di London Di sana ia berhasil menunjukkan keahliannya Sebagai asmini trastor Dengan meningkatkan perawatan Kondisi kerja dan efisiensi rumah sakit Pada tahun 1850 juga Netin Gel menjadi sukaralawan Di rumah sakit Middlesex Dimana bergulat dengan wabah kolera Dan kondisi tidak sehat yang kondusif Untuk penyebaran penyakit yang cepat Netin Gel menjadikannya misinya Untuk meningkatkan praktik kebersihan Secara signifikan Menurunkan tingkat kematian di rumah sakit Dalam prosesnya Pada Oktober 1853 Terjadi perang Crimea Di semenanjung Crimea Rusia Dimana Inggris dan Prancis Berperang melawan pekasaran Rusia Untuk menguasai wilayah Usmani Pada tahun 1854 Ia mengajukan diri Untuk mengorganisir Sejumlah perawat Untuk merawat prajurit yang sakit Dan jatuh di Crimea Netin Gel memimpin Sebuah rombongan Yang terdiri dari 38 wanita Berangkat pada tanggal 21 Oktober 1854 Dan tiba di sekutari Di rumah sakit Barak Pada tanggal 5 November Kolban perang dirawat Di rumah sakit tersebut Namun di sana Tentara dirawat oleh tenaga medis Yang tidak kompeten Dan tidak efektif Bahkan persediaan peralatan Paling dasar Tidak tersedia untuk perawatan Banyak tentara yang meninggal Bukan karena peluru atau bom Tapi tidak adanya perawatan yang layak Saat Netin Gel datang pun Rasa terkejut Dengan fasilitas rumah sakit Yang menemukan kondisi kotor Pesediaan tidak memadai Staff tidak kooperatif Dan pepadatan yang parah Beberapa perawat Memiliki akses ke Bangsal Kolera Netin Gel ingin mendapatkan Kepercayaan dari ahli Badan Netara Dengan menunggu perintah militer resmi Untuk bantuan Menjaga partainya dari Bangsal Kemudian Ia memperlakukan standar Perawatan yang ketat Dan Bangsal harus bersih Selain itu Memastikan kebutuhan dasar Pesediaan makanan Dan obat-obatan mencukupi Seperti peralatan mandi Pakaian bersih Dan juga perban Perhatian diberikan pada Kebutuhan Psikologis juga Netin Gel sendiri Berkeliaran di Bangsal Pada malam hari Dimana Untuk memberikan dukungan Pada pasien korban perang Ia menghabiskan Berjam-jam di Bangsal Itu yang membuatnya Mendapat julukan The Lady with the Lamb Ia pun mendapatkan Langsung umat Dari para prajurit Dan lembaga medis Berkat perawatan Yang dilakukannya Mampu mengurangi Yang kekematian Menjadi sekitar 2% Pada tahun 1860 Netin Gel mendirikan Rumah sakit Yang bernama Sweet Thomas Di London Di dalamnya Terdapat sekolah perawatan Dengan menetapkan Dasar perawatan Profesional Sekolah tersebut Menjadi yang pertama Di dunia Dan sekarang Menjadi bagian Dari King's College London Netin Gel juga dikenal Sebagai ahli statistik Membuat grafik Picoscom Dengan Kematian pasien Di sekotari Yang akan mempengaruhi Arah epidemiologi Medis Pada tahun 1910 Netin Gel Yaitu sakit Dan sempat pulih Dan kemudian Dilaporkan kembali Bersemangat Namun pada tanggal 12 Agustus 1910 Netin Gel Mengalami serangkaian Gejala yang mengganggu Dia meninggal Secara tatar duga Sekitar pukul 14 Kesokan harinya Sabtu Tanggal 13 Agustus Di rumahnya Di London Sekian pemaparan Sejarah Perawat Florence Netin Gel Dari saya Yang berikutnya Saya akan Memaparkan Video roleplay Tentang teori Florence Netin Gel Selamat menonton Selamat pagi Adik Selamat pagi Dimana kondisinya Adik Baik Boleh susah tahu Nama sama Umur Adik Boleh Namanya siapa 50 Umurnya berapa Adik 7 Tuh juta Lalu Berapa tanggal Lalu lahir Adik 26 7 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 8 8 Ya baik Sama ya Adik Ya Apa semalam Adik tidur Dengan nyenyak Iya Susah Lampunya dimatikan Tidak sebelum tidur Iya Suasanya Tidak Gerti Disini Enggak Nyaman kan Iya Baik Susah Akan Buka jendelanya Dulu ya Supaya udaranya Berganti Udaranya Udara Udara Bersihnya Masuk ke dalam Supaya terhidup Orang Adik Ya Baik Bisa Buka ya Bukannya Bukannya Jorginya Mampu kan Udaranya Masuk Tertidur Udara Bersihnya Ini bukan Apa Buka disusur Sudah cuci tangan Udara Belum Andi Mau Susah Ajarkan Cara Cuci tangan Baik Susah Akan Kebanggaan Cuci tangan Ya Mari kita Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Kita sudah sampai Ya Mari kita cintamannya Kita hit Nah Ya Kemudian Sampai Sabun Kemudian Pasakan Terus Disini Botok Kemudian Tangannya Kemudian Seperti ini Disimisikan Bersihkan Kareh jempol Nah Lalu Sebelah Panas Ujungnya Lidik Nah Kemudian Sebelahnya Kemudian Dibilah Bersihanya Tunggu dulu Nah Sudah Dibatannya Dibatannya Tunggu Tangannya Bersihkan Juga Nah Bersihkan 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 Kembali Kembali Ke Tunggu Nanti Yuk Sudah Cuk tangannya Dibatannya 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 Sekarang Adik tahu Bagaimana Selain Cuk tangan Nah Cuk tangan Itu Supaya Menjaga Kebersihan Tubuh Adik Supaya Menjauh dari Kuman Cuk tangan Sebelum makan Dan setelah Makan Dibatannya Memegang Makan Selain Memegang Barang Barang Itu Langsung Cuk tangan Adik Supaya Terima Dari Hukuman I Begitu Susah Permisi Adik Nanti Susah Akan Kembali Lagi Pada saat Kukur Sedang Makan Siang Nanti Adik Permisi Selamat 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 sub indo by broth3rmax